Untuk memulai adaptasi baru berolahraga di tengah pandemi COVID-19, serta untuk memulai kegiatan latihan menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional tahun 2021 di Jawa Timur. Seksi Wartawan Olahraga atau SIWO, Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Tengah, mengikuti pertandingan persahabatan dengan Persepun Puntun dan Kalteng Mania Wilayah Pahandut di Stadion Tuapahu Palangkaraya. Pertandingan persahabatan satu babak dalam waktu 35 menit ini diawali Persepun melawan Kalteng Mania Wilayah Pahandut. Begitu wasit meniup peluit, dimulainya pertandingan Persepun langsung menekan pertahanan lawannya, dan Jojo langsung membobol gawang Kalteng Mania. Saat asik melakukan serangan dan ada serangan balik dari pemain depan Persepun, membuat pertahanan Kalteng Mania kocar kacir. Karena kurang kontrol saat menghalau bola, ternyata tendangan iuy, pemain bertahan Kalteng Mania melengkung dan masuk ke dalam jala sendiri. Dan skor 2-0 bertahan hingga pertandingan berakhir untuk kemenangan Persepun. Setelah beristirahat 5 menit, Kalteng Mania kembali berhadapan dengan tim SIWO PWI Kalteng. 10 menit pertandingan berjalan belum ada tercipta gol. Setelah ada sedikit perubahan pola bermain, melalui serangan apik akhirnya SIWO PWI berhasil merobek gawang Kalteng Mania Wilayah Pahandut. Dan sebelum 35 menit berakhir, Anas menambahkan kemenangan SIWO PWI menjadi 2-0. Di pertandingan terakhir antara SIWO PWI Kalteng melawan Persepun berjalan dengan cepat, dan kedua tim jual beli serangan. Persepun sempat unggul 2-0. Sebelum pertandingan berakhir, SIWO PWI memperkecil kekalahan menjadi 2-1, yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Syarif, pengurus Persepun, sangat mengapresiasi pertandingan persahabatan ini, karena melaluinya menambah semangat para pemainnya untuk terus berkiprah di persepak bolaan Kalimantan Tengah. Alhamdulillah, senang persahabatan sama SIWO dan Kalman Persepun. Sementara itu, Wahyu Dihendra, yang biasa di Sapa Giben, yang juga ketua SIWO PWI Kalimantan Tengah, mengatakan, walaupun timnya duduk di peringkat kedua, tetapi dirinya sangat puas, melihat semangat para wartawan bermain. Adaptasi baru untuk keluarga kawan-kawan SIWO PWI Kalimantan Tengah mencoba untuk friendly match bersama sahabat Kalteng Mania, wilayah Pahandut, dan juga kawan-kawan put bersukun FC di Tua Pahu. Adaptasi baru kawan-kawan atlet SIWO PWI Kalteng untuk menghadapi turuanak 2021 di Jawa Timur nanti untuk adaptasi, sudah kita melakukan kegiatan seperti putsal, olahraga sepak bola, catur, dan lain-lainnya. Ini untuk kita tumbuhkan terus, persiapan kita mulai lakukan pada saat mulai hari ini. Wahyu Dih menambahkan, karena merebaknya COVID-19, para atlet sepak bola PWI Kalteng sempat melakukan latihan secara mandiri di daerah masing-masing. Dalam beberapa waktu ke depan, pihaknya akan kembali menjatuhalkan latihan bersama yang akan diikuti oleh atlet PWI dari daerah seperti PWI Katingan, Lamandau, Gunung Mas, dan Tuan Rumah Palangka Raya. Dari Palangka Raya, Ririn Binti melaporkan. Dari Palangka Raya, Ririn Binti melaporkan. Dari Palangka Raya, Ririn Binti melaporkan. Dari Palangka Raya, Ririn Binti melaporkan.